Kapter 21 Pengorbanan Darah Diagram 8 Trigram telah ada dalam sejarah kuno Tiongkok dan berasal dari masa yang sangat awal. Bagaimana diagram ini dibuat dan apa tujuannya masih menjadi misteri yang menarik hingga hari ini. Ia telah digunakan untuk membuktikan dan menghitung kecepatan orbit bintang. Bahkan penciptaan sistem binar komputer juga terkait dengannya. Bisa dikatakan sangat misterius. Hingga hari ini, makna mendalam yang terkandung dalam diagram 8 Trigram Tei Cikuno masih belum dapat diuraikan, tetapi orang-orang telah membuat banyak dugaan dan spekulasi yang berani. Sebagian orang pernah mengatakan bahwa ini mewakili, potensi, yang tidak diketahui, dan dapat digunakan untuk menyimpulkan dan menghitung semua jenis kemungkinan di masa depan. Tentu saja, ini harus merupakan deduksi yang sempurna untuk menghitung secara kasar, potensi, di masa depan. Kalau tidak, jika ada kesalahan dalam perhitungan, seluruh permainan akan hilang. Sebagian orang juga mengatakan bahwa ini menggambarkan esensi alam semesta dengan cara yang paling ringkas, dan setiap simbol adalah hal yang paling orisinal. Beberapa orang bahkan dengan berani mengajukan hipotesis bahwa diagram 8 Trigram Tei Cikuno berhubungan dengan ruang dan waktu. Delapan simbol diagram 8 Trigram adalah koordinat langit berbintang, dan kombinasi yang berbeda mewakili bidang bintang yang berbeda. Menurut hipotesis ini, koordinat bintang manapun di alam semesta dapat ditentukan, dan diagram 8 Trigram Tei Cikuno setara dengan gerbang berbintang, yang dapat dihubungkan ke lubang cacing. Menurut spekulasi ini, diagram 8 Trigram Tei Cikuno adalah sebuah struktur yang stabil. Jika energi yang cukup dapat disediakan, koordinat langit berbintang tertentu dapat ditentukan, dan setelah perhitungan yang rumit dan tepat, gerbang berbintang dapat dibuka. Namun demikian, kerumitan ini tidak terbayangkan. Ini melibatkan, formasi, yang aneh, dan apa yang disebut, formasi, ini belum dikenali. Ini juga pada tahap deduksi dan hipotesis. Formasi, itu sendiri terkait dengan ruang angkasa, dan masih jauh dari ditaklukkan. Itu sangat misterius dan rumit. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membangun gerbang berbintang, diagram 8 Trigram Tei Cikuno. Bisa dikatakan bahwa hal itu tidak mungkin dicapai dalam waktu yang sangat lama. Pada saat ini, Yevan dan yang lainnya cukup beruntung dapat melihat proses pembangunan diagram 8 Trigram Tei Cikuno lagi. Jika orang-orang yang telah menyimpulkan dan meneliti gerbang berbintang selama bertahun-tahun melihat ini, mereka pasti akan menjadi gila karena ini adalah kesaksian yang luar biasa. Sayangnya, Yevan dan yang lainnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Mereka sekarang memiliki rasa krisis bertahan hidup yang kuat, dan mereka hanya ingin melarikan diri sesegera mungkin karena bayang-bayang kematian selalu menyelimuti mereka. Diagram 8 Trigram di langit sudah terbentuk. Benda itu memiliki kepadatan dan tekstur logam, seakan-akan telah ditempa dari sari emas yang dimurnikan. Di sekelilingnya, ruang terdistorsi dan cahayanya berkabut. 8 Trigram yang sesuai dengan Kian, Kun, Sun, Dui, Gen, Zen, Li, dan Kan memancarkan cahaya satu demi satu. Seolah-olah ada sekumpulan kode misterius dan kuno yang berkedip-kedip. 8 Simbol Ramalan telah berkedip ratusan dan ribuan kali, melakukan pengaturan dan kombinasi yang rumit, tetapi tetap saja tidak bisa menyala pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, mereka benar-benar meredup secara perlahan. Diagram Tai Chi yang besar itu bergetar, menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang yang ketakutan. Jika mereka tidak bisa membuka jalur langit berbintang kuno, itu berarti kematian bagi mereka. Tirei cahaya yang menutupi altar lima warna sangat redup sehingga hampir tidak memiliki cahaya. Hanya cahaya warna-warni yang samar-samar yang mengalir ke arah diagram 8 Trigram di langit. Melihat pemandangan ini, semua orang tahu mengapa. Membangun diagram 8 Trigram atau membuka pintu langit berbintang membutuhkan pasokan energi misterius yang cukup dan stabil. Namun, kita tidak memiliki cukup energi saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Nenek moyang buaya berada jauh, dan buaya-buaya kecil berada di dekatnya. Jaring kematian yang sangat besar telah menyebar ke arah semua orang. Bang, lebih dari 10 buaya kecil telah mengebor tirai dan mulai menyerang semua orang. Pembakar dupa, fajra, lonceng tembaga, gendang ikan, dan relik-relik lain dari para dewa semuanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menahan serangan buaya-buaya dewa. Namun, kekuatan buaya-buaya itu begitu kuat sehingga semua orang mau tidak mau mundur. Kresek-kresek-kresek. Di luar altar lima warna, tanah ditutupi dengan sisik. Uluhan ribu buaya dewa terus-menerus menyerang tirai cahaya. Lebih banyak suara retakan terdengar. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 100 buaya kecil telah berhasil menerobos masuk. Spesies yang terlihat kecil namun sangat ganas ini sangat menakutkan. Mereka bisa terbang di langit dan menggali ke dalam tanah. Masing-masing buaya ilahi ini seperti pedang tajam dengan daya tembus yang sangat kuat. Kami tidak bisa terus seperti ini. Jika kami terus bertahan secara pasif seperti ini, cepat atau lambat, kami akan mati di sini. Kamu jangan bergerak dulu. Aku akan keluar dan mencoba dulu. Yevan memperingatkan Pangbo sementara dia sendiri tidak lagi bertahan secara pasif. Dia memegang lampu kuno dan melangkah maju. Dengan segera, puluhan buaya dewa menusuk ke arahnya. Puluhan cahaya hitam itu seperti kilatan petir. Mereka sangat cepat dan kejam. Mereka seperti paku yang ditancapkan ke dalam tirai cahaya lampu kuno dan dengan paksa masuk. Wosh! Yevan diam-diam menunggu puluhan buaya dewa mendekat sebelum meniup ke arah sumbu lampu kuno. Segera, cahaya yang berkobar melesat ke langit. Dalam radius 5 atau 6 meter di sekelilingnya, seluruh area itu tenggelam dalam api suci. Bau hangus segera tercium keluar. Jeritan menyedihkan naik dan turun. Ketika api perlahan-lahan mundur, Yevan tidak ternoda oleh setitik debu pun. Garis-garis cahaya terang melingkari sekelilingnya, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang turun dari surga. Di sekelilingnya adalah tanah sisik. Beberapa lusin buaya dewa hampir sepenuhnya terbakar sampai mati. Beberapa makhluk ganas yang cukup beruntung untuk lolos dari bencana ini juga hampir terbakar habis. Tubuh mereka tidak lagi utuh saat mereka menatap Yevan di kejauhan. Mereka mengeluarkan geraman pelan yang membuat bulu kuduk merinding. Bagus, bakar yang bagus. Pangbo berteriak dari belakang. Dia hendak bergegas dan menyerang juga. Namun, dia dipeluk erat oleh tiga orang di sampingnya. Mereka adalah tiga orang dengan wajah pucat. Mereka tidak memiliki harta yang ditinggalkan oleh para dewa. Tanpa perlindungan dari pelakat perunggu kuil petir besar, mereka pasti akan mati. Kaca-kaca. Suara retakan kembali terdengar. Kali ini, 5-600 buaya dewa menerobos layar cahaya dan bergegas masuk. Masing-masing dari mereka sangat menakjubkan. Tubuh kecil mereka tampak seperti dipadatkan dengan kekuatan iblis. Gigi tajam mereka berkilau dengan dingin, dan mata mereka menakutkan. Mereka semua tanpa rasa takut bergegas dan mengitari Yevan. Tidak, Yevan sendiri tidak bisa menangani begitu banyak kuku hitam. Aku harus pergi membantunya. Pangbo ingin pergi lagi. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Tiga orang di sampingnya terlihat pucat saat mereka melihat Pangbo dengan ekspresi memohon. Tentu saja aku tidak akan membiarkan kalian mati. Pangbo berbalik untuk melihat Wang Ziwen, Liu Yunzi, dan yang lainnya di belakangnya dan berkata, kalian lindungi mereka bertiga. Saya harus pergi membantu Yevan. Juga, akan lebih baik untuk mengirim beberapa orang lagi. Pertahanan pasif semacam ini bukanlah cara yang tepat. Oke, saya akan pergi dengan Anda. Zou Yi melangkah maju. Pada saat ini, Wang Ziwen yang tampak lembut juga berjalan ke depan dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, bawalah satu atau dua orang lagi. Peninggalan para dewa yang tersisa sudah cukup untuk melindungi semua orang. Namun, para gadis tidak boleh datang. Menghadapi makhluk yang begitu ganas dan buas, dengan sifat lemah para gadis, mereka mungkin akan menjadi lemah di lutut. Bahkan jika mereka memiliki artefak Buddha di tangan mereka, mereka mungkin tidak dapat membantu. Klang. Pangbo mengayunkan pelakat perunggu kuil Lei Yin Agung dan menghantamkannya dengan keras ke altar lima warna. Tiba-tiba, sebuah gelombang kekerasan melonjak ke depan. Ini adalah gelombang cahaya yang dipadatkan menjadi gelombang yang mengamuk. Gelombang ini mengalir sejauh 7 hingga 8 meter dan segera menenggelamkan sekelompok besar buaya dewa. Teriakan buaya-buaya ilahi membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Rasanya seperti sekelompok roh jahat yang sedang dimurnikan. Gumpalan asap putih membumbung tinggi, dan tanah dipenuhi dengan mayat. Ini adalah serangan berskala besar. Ini tidak seperti saat pertama kali dia menghadapi buaya dewa sendirian dan tidak bisa mengejar kecepatannya. Sekarang, dengan begitu banyak makhluk ganas yang menerjang ke depan, ayunan santai dari pelakat perunggu bisa menghancurkan ratusan dari mereka. Dang. Suara lonceng yang merdu terdengar seperti lonceng kuil kuno di pegunungan. Itu memberi orang perasaan ketenangan yang mendalam. Lonceng perunggu yang rusak di tangan Wang Ziwen bersinar dengan ribuan sinar cahaya keemasan, dan riak yang terlihat bergetar. Itu terlihat lembut seperti riak air, tetapi ketika bersentuhan dengan buaya-buaya ilahi yang bergegas maju, itu seperti pisau jagal. Setiap riak emas bisa memotong buaya dewa menjadi dua. Pof, pof, pof. Suara pof, pof, pof terdengar terus-menerus. Dalam sekejap mata, puluhan buaya dewa terpotong menjadi dua, dan darah segar mengalir ke tanah. Pemandangan berdarah semacam ini sangat menakutkan. Namun, buaya-buaya dewa yang tak terhitung jumlahnya tidak takut mati. Sekarang, sudah ada hampir seribu buaya kecil yang menyerbu masuk. Mereka berdesakan, dan satu demi satu, cahaya hitam melesat keluar dan terjalin menjadi jaring arit malaikat maut. Bang! Zouyi menggunakan mangkuk sedekah emas ungu untuk terus-menerus menghancurkan buaya-buaya tersebut, menyapu hamparan cahaya Buddha yang luas dan menghancurkan sisik-sisik yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar maya tergeletak di tanah. Itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Banyak buaya kecil yang telah berubah menjadi daging cincang. Ah! Ah! Pada saat itu, dua jeritan tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Dua orang siswa terbaring di genangan darah. Masing-masing kepala mereka memiliki banyak lubang berdarah, dan tubuh mereka dipenuhi buaya kecil yang jelek. Semua orang merasakan gelombang kesedihan. Hidup dan mati sudah tidak lagi berada dalam kendali mereka. Meskipun mereka sedang berjuang keras, dua orang siswa lagi telah meninggal secara tragis. Mereka berdua memegang relik dewa, tapi baru saja, ada tiga sampai empat ratus buaya dewa yang menyerbu mereka. Dampaknya begitu besar sehingga mereka berdua langsung terlempar. Mereka kehilangan pegangan pada alat Buddha dan jatuh ke samping. Mereka berdua langsung ditenggelamkan oleh buaya-buaya kecil itu, mati secara tragis di tempat. Jangan lepaskan meskipun kamu mati. Linjia berteriak, mengingatkan semua orang. Banyak orang yang sudah berguling-guling akibat benturan tersebut. Selain itu, karena mereka memegang alat budis bersama-sama, gerakan mereka terbatas, dan itu sangat berbahaya. Ah! Ah! Dua jeritan lainnya terdengar. Seorang siswa laki-laki dan perempuan tergeletak di genangan darah, berlumuran darah segar. Itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka meninggal dengan keluhan yang tersisa. Orang-orang di belakang buru-buru berkumpul dan mulai menyerang sambil bertahan bersama. Mereka memegang relik dewa dan membacok buaya-buaya dewa. Situasi akhirnya stabil untuk sementara waktu. Bunuh. Kulit Liu Yunzi agak pucat. Karakternya suram, dan dia tidak terlalu berani. Namun, saat ini, dia juga bergegas keluar dengan tongkat fajra di tangan. Dalam legenda Buddha, ini adalah benda suci yang sangat kuat yang dapat menghancurkan musuh semudah membunuh ayam dan anjing. Tongkat ini tidak bisa dihancurkan, dan melambangkan ketidak terkalahkan. Tongkat ini adalah tongkat yang digunakan oleh orang-orang suci yang memiliki sifat budis sejati. Petir menari-nari di udara, dan cahaya cemerlang berkedip-kedip. Cahaya ilahi di sekitar Liu Yunzi sangat menyilaukan. Tongkat fajra menyapu seolah-olah menyapu seribu tentara. Segera, darah dan sisik patah yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di tanah, dan sejumlah besar buaya ilahi dihancurkan. Kekuatan tongkat fajra terbukti nyata. Pada saat itu, orang asing, Kat, juga bergegas menghampiri. Mulutnya berteriak tanpa henti sambil memegang ikan kayu yang patah, dan dia memukulnya secara acak. Tuhan Maha Pengampun. Meskipun dia berteriak seperti ini, namun tangannya tidak sembarangan. Ikan kayu yang patah itu tampak seperti akan hancur berantakan kapan saja, tetapi memiliki kekuatan misterius. Tuhan, apakah ini malaikat-malaikat yang Engkau utus? Cepat bunuhlah iblis-iblis dari neraka ini. Pada saat yang sangat menegangkan ini, orang asing tersebut tiba-tiba berbicara bahasa Mandarin dengan fasih dan berteriak-teriak tanpa henti. Iblis berambut kuning, apa yang kamu pegang adalah objek Buddha. Jangan bicara omong kosong. Pada saat hidup dan mati ini, Pangbo benar-benar terhibur olehnya. Setelah Kat berteriak beberapa saat, ia berkata, Tuhan berkata bahwa semua makhluk hidup adalah sama. Dewaku penuh belas kasih, dan bodhisattva adalah malaikat. Omong kosong, semua makhluk hidup itu sama. Buddha saya penuh belas kasih. Itulah yang dikatakan Buddha, oke. Percakapan di antara keduanya juga menciptakan suasana yang berbeda di atas altar, yang dipenuhi aura kematian. Darah di atas altar berubah menjadi bintik-bintik cahaya darah, menerobos tirai cahaya, dan melayang ke arah langit. Mereka berkumpul ke arah diagram delapan tai chi yang sudah tidak stabil, menyebabkan gerbang berbintang yang hancur menjadi berkilauan lagi. Tentu saja, semua orang menyadari situasi ini, dan mereka segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. Bunuh, semakin banyak yang kita bunuh, semakin baik. Buaya ilahi semacam ini adalah keturunan iblis besar. Intinya, ada darah dewa yang mengalir di tubuhnya, memadatkan kekuatan dewa, dan melalui altar, ia dapat diubah menjadi energi misterius yang dibutuhkan oleh delapan diagram tai chi. Benar, altar batu lima warna ini pada awalnya adalah sebuah altar. Di masa lalu, pasti sudah mempertimbangkan situasi pengorbanan darah. Delapan diagram tai chi di langit menjadi lebih jelas dan lebih terang, seolah-olah terbuat dari logam. Kecemerlangannya terus bersinar, dan delapan simbol dari delapan diagram berkedip-kedip. Setelah berubah berkali-kali dalam urutan yang rumit, mereka semua akan menyala dan membuka jalan langit berbintang kuno. H.O.M.M.M.M.M. Namun, pada saat itulah aura mengerikan kuil tempes melesat ke langit. Tanah benar-benar retak, dan mahluk raksasa membumbung tinggi ke langit, mengguncang langit. Hampir seketika, semua orang merasa seakan-akan jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka, dan semua orang nyaris pingsan di atas altar. Dua mata raksasa yang tampak seperti lentera mendekat dari kejauhan, dan mereka mendekat. Itu adalah nenek moyang buaya yang ditindas oleh Buddha di bawah kuil prahara. Sekarang setelah ia melarikan diri, siapa di dunia ini yang dapat menekannya? Semua orang merasa seperti jatuh ke dalam gudang es, dan mereka merasa tidak ada harapan. Bahkan jika ada seorang bodhisattva, dia mungkin tidak akan mampu menaklukkan iblis raksasa seperti itu, kecuali jika Buddha sendiri yang datang. Apakah dia benar-benar akan diselamatkan oleh iblis jahat yang legendaris ini pada saat-saat terakhir? Pada saat ini, peti mati perunggu di atas altar lima warna tiba-tiba mengeluarkan suara gemetar. Kedua mata yang tampak seperti lentera tiba-tiba membeku, seolah-olah terkejut dan tidak bergerak maju. N. Chapter 22 Peti Mati Tembaga Menekan Iblis Semangat semua orang sudah habis. Baru saja, jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Auman dari leluhur buaya yang tak tertandingi memiliki kekuatan yang luar biasa. Sepertinya ia mampu menyerap jiwa manusia. Jika bukan karena suara logam aneh dari peti mati perunggu kuno, mungkin semua orang di sini sudah mati. Aura tragis melonjak dari kejauhan bagaikan tsunami. Meskipun iblis jahat besar yang telah melarikan diri dari grid tunder celap underground telah berhenti bergerak maju, aura yang secara alami dipancarkannya masih tak tertahankan. Itu membuat jiwa seseorang bergetar. Aura pembunuh melonjak dan mengguncang langit. Badai pasir langsung berhenti karenanya. Dalam kegelapan, dua mata berdarah seperti lentera menatap tempat ini tanpa berkedip. Tubuhnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Di sana, awan hitam bergulung-gulung, menutupi bulan dan bintang-bintang, dan menyelimuti langit. Meskipun tidak mendekat, aura leluhur iblis yang tak tertandingi ini masih tak tertahankan bagi manusia. Banyak orang di altar lima warna hampir jatuh ke tanah. Bahkan dengan relik para dewa di tangan, mereka tidak bisa menahannya. Apakah ini iblis besar yang secara pribadi ditindas oleh Sang Buddha? Itu adalah eksistensi mitos dan legenda, tetapi mereka benar-benar melihatnya dalam kenyataan. Itu benar-benar muncul tidak jauh. Rasanya seperti mimpi. Sebagai penduduk kota modern, mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Semua orang merasa bahwa ini sangat tidak nyata. Apa yang mereka lihat dan dengar pada saat itu sungguh mengejutkan. Sekarang leluhur buaya telah melarikan diri, bertahun-tahun telah berlalu. Istana Surgawi telah runtuh, dan kuil suara guntur yang agung telah lama ditinggalkan. Segalanya tetap sama, tapi orang-orang telah berubah. Tanpa para dewa, siapa yang bisa menekannya? Mengaum. Tiba-tiba, leluhur buaya mengeluarkan raungan yang menggelegar. Sepertinya ada 10 ribu petir yang berdengung di telinga mereka. Di antara orang-orang yang hadir, ada yang langsung jatuh ke tanah. Itu bukanlah serangan yang nyata, hanya getaran gelombang suara. Namun demikian, hal itu tak tertahankan. Telinga dan hidung beberapa orang mengeluarkan darah. Suara, sasa, terdengar. Di luar altar lima warna, ada masa hitam pekat. Buaya dewa yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan dengan cepat menerobos tirai cahaya, bergegas ke altar lima warna. Leluhur buayalah yang memerintahkan buaya-buaya kecil ini. Buaya itu tampaknya takut pada hati peti mati perunggu, jadi ia membiarkan keturunannya mengujinya. Bangun, cepat bangun. Beberapa siswa tergeletak di tanah, mengeluarkan darah dari telinga dan hidung mereka. Mereka kelelahan dan tidak bisa bergerak. Mereka bahkan tidak bisa memegang senjata Buddha di tangan mereka. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya suara gemuruh itu. Tidak ada keajaiban. Dua erangan teredam terdengar saat relik dewa meninggalkan tangan mereka. Dalam sekejap mata, dua nyawa yang masih segar hilang selamanya. Darah memercik di mana-mana saat buaya-buaya dewa mengebor tubuh dan kepala mereka. Darah merah dan materi otak yang berwarna putih sangat mencolok. Yang lain tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Mereka dikelilingi oleh ribuan buaya ilahi, dan mereka bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Hingga saat ini, total 13 orang telah kehilangan nyawa mereka, dan 17 orang lainnya juga berada dalam bahaya. Hidup tidak dapat diprediksi, dan kematian bisa datang kapan saja. Cahaya berkelebat, dan semua orang melambaikan relik dewa di tangan mereka untuk menangkis para pembunuh berdarah dingin di sekitar mereka. Mereka ingin membuka jalan untuk bertahan hidup. Bahkan para siswi yang secara alami lemah sudah lama lupa untuk menangis. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Namun, hal yang paling berbahaya tetap saja terjadi. Semua orang yang menggunakan artefak Buddha jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Mereka tidak cukup gesit dan dibatasi. Oho! Di kejauhan, buaya leluhur mengeluarkan raungan. Melihat peti mati tembaga itu tidak menunjukkan reaksi yang tidak normal, auranya meluap ke langit. Ia memuntahkan awan dan kabut saat perlahan mendekat. Mata berwarna darah seukuran baskom itu berkilauan dengan cahaya dalam kegelapan, seperti dua matahari yang menggantung di langit. Ketika sudah mendekat, semua orang merasa sulit untuk berdiri. Aura pahit semacam itu pasti dipadatkan dari pembantaian puluhan ribu makhluk. Itu membuat tiga jiwa dan tujuh roh semua orang bergetar seolah-olah mereka ingin bergegas keluar dari cangkang daging mereka. Jaraknya kurang dari 10 meter, tetapi mereka masih tidak bisa melihat tubuhnya dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat dua matanya yang berdarah. Semua orang hampir putus asa. Uh! Tiba-tiba, gelombang angin iblis melonjak di antara langit dan bumi. Itu seperti ratapan hantu dan lolongan para dewa. Itu beberapa kali lebih dahsyat dari badai pasir barusan, seolah-olah ada puluhan ribu petir yang membelah langit dan bumi. Dalam kabut hitam yang mengerikan itu, sebuah tangan hitam besar mengulurkan tangan ke bawah dan mencengkeram ke arah altar lima warna. Bentuknya tidak berbeda dengan tangan manusia, tetapi terlalu besar. Jari-jarinya saja memiliki panjang 7 atau 8 meter. Warnanya hitam berkilau dan menakjubkan, dan banyak orang yang ketakutan. Ini adalah iblis besar yang tak tertandingi yang secara pribadi telah ditindas oleh Buddha. Meskipun telah ditekan selama bertahun-tahun, namun tetap saja ia menggemparkan dan tidak ada bandingannya saat dilahirkan. Boom! Dengan getaran yang teredam, delapan trigram tai chi benar-benar terbuka seperti sebuah pintu, memperlihatkan sebuah lorong yang misterius dan besar. Tidak diketahui kemana arahnya, tetapi di dalamnya gelap gulita. Tangan besar yang mengulurkan tangan didorong ke samping oleh kekuatan misterius. Pada saat yang sama, sembilan mayat naga besar yang awalnya diam dan tidak bergerak tiba-tiba bergetar. Meskipun naga yang berdiri berdampingan dengan para dewa telah menjadi mayat dingin, mereka tidak dapat dihujat pada saat ini. Aura draconik yang kuat menyebar, dan semua buaya ilahi di altar lima warna bergetar ketakutan. Mereka berbaring di tanah, dan kemudian tubuh mereka seperti sekam yang diayak. Mereka benar-benar terintimidasi, dan pada akhirnya, mereka dengan cepat mundur seperti air pasang. Altar itu ditinggalkan dengan bangkai buaya dan beberapa mayat manusia di tanah. Dalam sekejap, tempat itu menjadi sunyi. Ayo, mari kita masuk ke dalam peti mati perunggu. Yevan adalah orang pertama yang berdiri, dan kemudian dia membantu Pangbo berdiri. Bukan karena mereka lemah, tapi iblis besar itu terlalu luar biasa. Hanya aura itu saja sudah cukup untuk membunuh orang biasa. Aura iblis yang mengerikan benar-benar bisa mengguncang manusia sampai mati. Semua orang berdiri dengan gemetar. Mereka semua setuju untuk memasuki peti mati perunggu. Gerbang berbintang telah dibuka, dan tidak mungkin untuk bergerak maju di jalur berbintang kuno hanya dengan tubuh mereka. Memasuki peti mati perunggu adalah pilihan yang tak berdaya. Peti mati perunggu itu adalah iblis dan membuat orang tidak nyaman, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengandalkannya saat ini. Dalam kegelapan, mata nenek moyang buaya menjadi lebih dingin, dan matanya yang berdarah seperti matahari yang menggantung. Tiba-tiba, ia memancarkan dua cahaya merah yang menyilaukan, berpotongan dan menyegel diagram delapan trigram di langit. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah. Iblis besar ini tidak mau menyerah pada akhirnya. Ia menampilkan metode mistik iblis surgawi. Ia ingin menyegel jalan berbintang kuno dan menghalangi jalan semua orang. Pada saat yang sama, tangan hitam itu mengulurkan tangan ke bawah lagi, dengan mudah menerobos perisai cahaya redup, dan mencengkeram ke arah altar. Semua orang terkejut. Mereka dengan cepat memasuki peti mati perunggu dan mundur. Tangan hitam itu mencengkeram ke bawah. Sasarannya bukanlah kerumunan orang, tetapi peti mati perunggu kuno. Klang. Saat semua orang merasa ngeri, tangan hitam nenek moyang buaya terbang menjauh seolah-olah menghindari ular atau kalah jengking. Sebenarnya ada darah iblis yang mengalir di antara jari-jarinya, seperti sungai kecil yang jatuh ke atas altar, mekar dengan kemegahan berwarna darah, seolah-olah telapak tangan dan jari-jarinya terluka oleh peti mati perunggu. Namun peti mati kuno itu tidak bergerak, masih terbaring di atas altar dengan tenang. Tidak jauh dari situ, terdengar suara dengusan dingin. Itu adalah buaya progenitor yang mengertakan gigi, dan suaranya membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Apa yang harus kita lakukan? Jalan berbintang kuno telah disegel oleh iblis raksasa ini. Bagaimana kita bisa pergi? Banyak orang yang panik. Ada harapan untuk melarikan diri, tetapi jalan itu diblokir. Saat itu sangat menakutkan dan mencemaskan. Energi. Kita membutuhkan energi misterius untuk membuka jalan berbintang kuno. Apa yang sedang terjadi? Relik para dewa di tangan kita kehilangan lingkaran cahaya ilahi. Seseorang berseru. Pada saat ini, entah itu lampu perunggu Yevan, pelakat perunggu kuil tempes milik Pangbo, atau mangkuk sedekah milik Zhou Yi dan yang lainnya, lingkaran cahaya ilahi yang terkandung di dalamnya mengalir keluar secara terus-menerus dan berkumpul menjadi satu. Tiba-tiba, terdengar suara tawa dingin yang terdengar seperti teriakan burung hantu. Tepat di luar peti mati perunggu, sesosok tubuh setinggi hampir 2 meter tiba-tiba muncul. Semua orang terkejut. Semua jenis lingkaran cahaya ilahi yang mengalir keluar dari peninggalan para dewa bergegas menuju tempat ini. Sosok ini memiliki aura iblis yang mengerikan, dan kabut hitam di sekelilingnya berguguran. Sulit untuk melihat penampakannya, tetapi semua orang bisa merasakan bahwa itu pasti nenek moyang buaya. Itu benar-benar bermanifestasi di atas altar dan ingin memasuki peti mati perunggu. Dia mengabaikan semua orang, dan kedua mata berdarah itu menatap langsung ke peti mati di dalam peti mati. Ini adalah tokoh yang pernah bertarung dengan sang Buddha, dari mitos sampai ke mata orang-orang. Adegan ini tidak terlupakan, dan sungguh mengejutkan. Boom! Dalam menghadapi aura iblis leluhur buaya yang tak tertandingi, semua peninggalan para dewa tampak terbakar, mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan berkumpul bersama untuk menyelimuti nenek moyang buaya. Pada saat yang sama, lampu perunggu, pelakat perunggu kuil tempes, mangkuk sedekah, fajra, gendang ikan, dan semua artefak Buddha lainnya bersinar dengan cemerlang. Semuanya membumbung tinggi ke langit dan menekan nenek moyang buaya. Seringai dingin dan suram bergema, dan itu membuat semua orang kedinginan. Leluhur buaya yang tak tertandingi mengguncang tubuhnya dengan ringan, dan tiba-tiba, cahaya hitam meledak, dan api iblis itu mengerikan. Empat artefak Buddha berubah menjadi empat cahaya yang menyilaukan, dan semuanya menghilang di atas altar lima warna, memberikan energi misterius yang kuat untuk gerbang langit berbintang. Sembilan mayat naga besar itu bergetar, dan dengan suara gemuruh, mereka perlahan-lahan membumbung tinggi ke angkasa. Buaya nenek moyang terkejut, dan ia menghindari lampu perunggu kuno dan peninggalan para dewa lainnya. Ia membumbung tinggi ke langit, dan tangan kanannya dengan cepat membesar, menutupi langit dan bumi, dan menyambar sembilan mayat naga besar. Pada saat ini, lampu perunggu kuno, pelakat perunggu kuil tempes, dan relik-relik lainnya tampaknya memiliki roh, dan masing-masing dari mereka memancarkan cahaya ilahi yang paling terang, begitu terang sehingga orang tidak dapat membuka mata mereka, dan menyapu ke arah nenek moyang buaya. Cahaya yang tak berujung berkedip-kedip di langit, dan sangat menyilaukan sehingga orang tidak bisa melihat lurus ke arahnya, dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Sembilan mayat naga dihentikan sementara oleh nenek moyang buaya. Dang, dang. Suara keras datang dari altar, dan tasbih relik Buddha, pelakat perunggu kuil tempes, mangkuk sedekah, dan benda-benda peninggalan lainnya jatuh ke tanah, dan bahkan lampu perunggu kuno pun padam. Sembilan mayat naga dihentikan, apa yang harus kita lakukan? Semua orang merasa cemas. Peti mati perunggu raksasa tidak naik ke langit, dan sembilan mayat naga diblokir di udara, dan sulit bagi mereka untuk memasuki gerbang langit berbintang. Semua orang keluar dari peti mati perunggu, dan dengan cepat memungut artefak Buddha yang redup. Pangbo, di sisi lain, sangat gesit dalam mengumpulkan botol air mineral di atas mayat. Yevan, di sisi lain, melepas bajunya, dan mengumpulkan bangkai buaya di tanah. Pada saat ini, langit berguncang hebat, dan semua orang terkejut, dan buru-buru bergegas kembali ke peti mati perunggu. Peti mati perunggu raksasa itu mengeluarkan suara logam, dan sembilan mayat naga mengayunkan ekor raksasa mereka, dan dengan keras, mereka semua menghantam tangan hitam besar nenek moyang buaya, menyebabkannya jatuh ke belakang. Boom! Terdengar suara keras di langit, dan sembilan mayat naga besar itu perlahan-lahan terbang menuju gerbang langit berbintang. Gentang, peti mati perunggu raksasa itu berguncang dan terbalik, dan semua orang tiba-tiba merasa pusing. Mata berdarah buaya progenitor sangat dingin. Sebelum tutup peti mati tertutup, buaya ini hendak menerjang masuk, dan targetnya masih peti mati di dalam peti mati. Namun pada saat ini, di dinding peti mati yang berkarat, ukiran nenek moyang dan dewa-dewa kuno, serta pola perunggu burung dan binatang primitif, semuanya mengalir dengan kecemerlangan yang kabur, menghentikan langkah kaki nenek moyang buaya. Klang! Dengan suara keras, tutup peti mati perunggu tertutup, dan sembilan mayat naga besar menarik peti mati perunggu perlahan-lahan ke langit, menerobos segel berdarah yang diletakkan oleh nenek moyang buaya, dan memasuki gerbang langit berbintang. N. Chapter 23 Di Dalam Peti Mati Dalam kegelapan, beberapa orang menangis pelan, sementara yang lain menggigil. Setiap kali mereka memejamkan mata, mereka akan melihat pemandangan mengerikan dari dahi mereka yang tertusuk, darah yang berceceran, dan cairan otak yang mengalir keluar. Rasanya seperti mimpi buruk, tetapi juga seperti hantu, yang terus menghantui mereka. Sulit untuk melupakan kematian tragis teman-teman sekelasnya. Darah yang mengerikan, keengganan dan keputusasaan, mata yang tidak bisa terpejam, wajah-wajah muda yang terus muncul di depan matanya. Teman-teman sekelasnya selama 4 tahun, 13 nyawa yang masih baru, semuanya meninggal pada hari yang sama. Meskipun mereka aman untuk sementara, banyak orang yang tidak bisa tenang. Bahkan, mereka semakin takut. Kematian tragis teman sekelas mereka dan buaya ilahi yang ganas muncul di hati mereka dari waktu ke waktu. Mungkin mereka tidak akan pernah bisa melupakannya dalam hidup ini. Di dalam peti mati perunggu itu gelap gulita. Beberapa murid perempuan terisak-isak, dan beberapa murid laki-laki menghela nafas. Meskipun mereka telah melarikan diri, jalan di depan tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Dimanakah sembilan naga yang menarik peti mati? Dimanakah pantai yang lain? Dimanakah surga itu? Tidak ada cahaya, tetapi lautan kepahitan tidak terbatas. Apakah mereka mengikuti jalan kuno yang dilalui para dewa? Tempat tujuan para dewa, tempat seperti apa itu? Setelah sekian lama, peti mati perunggu itu akhirnya menjadi tenang. Menurut waktu di bumi, saat itu sudah larut malam. Semua orang kelelahan dan putus asa, tertidur lelap. Banyak orang yang masih cemas dan takut dalam mimpi mereka. Mereka menggenggam erat relik-relik para dewa, seolah-olah mereka ingin mengandalkannya. Ini adalah malam yang menyiksa. Banyak orang tidak bisa tidur nyenyak. Mereka terbangun oleh mimpi buruk dari waktu ke waktu, dan beberapa gadis bahkan terbangun sambil menangis. Itu bukan karena mereka lemah, tetapi karena pengalaman itu terlalu menakutkan. Banyak hal, tidak peduli apakah itu benar atau salah, hanyalah rumor. Betapapun menakutkannya hal itu, itu hanyalah sebuah cerita. Tetapi jika mereka mengalaminya sendiri, itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Sekelompok pria dan wanita perkotaan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Tiba-tiba mengalami peristiwa tragis seperti itu merupakan kejutan yang tak terbayangkan dalam pikiran mereka. Mereka telah melihat iblis legendaris menggerogoti mayat rekan-rekan mereka, dan orang-orang di sekitar mereka sekarat satu per satu. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Bahkan orang yang riang seperti Pangbo pun merasa sulit untuk tidur. Bukan karena dia takut, tapi karena dia terus-menerus dibangunkan oleh orang-orang di sekitarnya. Yevan sama seperti dia. Sulit untuk tertidur. Orang-orang di sekitarnya kadang-kadang berbicara dalam tidur mereka atau menangis dalam mimpi buruk mereka, membuatnya sulit untuk tidur. Setelah hanya lima atau enam jam, kebanyakan orang terbangun. Baru setelah dua jam berlalu, suasana hati semua orang sedikit tenang. Peti mati perunggu itu sangat stabil dan tidak bergetar sama sekali. Seolah-olah kereta itu sudah berhenti. Apakah ada pemberhentian berikutnya? Mungkin, mereka akan selamanya hanyut di kedalaman alam semesta yang sunyi. Tempat seperti apa yang akan kita capai? Setelah menangis dan melampiaskan kekesalannya, para siswi yang memiliki sifat lemah pun tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan masalah ini. Akankah kita mencapai tujuan akhir para dewa? Jalur langit berbintang kuno diciptakan oleh para leluhur. Di masa depan yang jauh, mungkin benar-benar ada dewa, dan mereka mungkin tiba di dunia yang misterius. Apakah dewa benar-benar ada? Kita telah melihat sembilan naga yang menarik peti mati, kuil tempes yang legendaris, dan nenek moyang buaya yang legendaris. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayainya. Namun, saya masih merasa sulit untuk menerima kenyataan ini. Menurut pemahaman saya, para dewa mungkin hanya sebuah ras, dan mereka mungkin pernah tinggal di bumi bersama kita. Sebagai orang modern, hampir tidak ada yang percaya akan keberadaan dewa, tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya. Mendengar Wang Ziwen mengatakan hal ini membuat mereka lebih mudah menerimanya. Mungkin dewa-dewa itu tidak asing bagi kita. Mungkin mereka adalah hasil evolusi manusia. Kemungkinan besar mereka adalah tokoh-tokoh kuno yang kita kenal. Entah itu evolusi atau ras khusus, kita harus mengakui bahwa dewa memang ada. Jelas, orang-orang kuno telah berurusan dengan mereka untuk waktu yang lama. Ada sebuah altar lima warna di puncak Gunung Tai. Altar ini dibangun oleh orang-orang kuno. Bertahun-tahun yang lalu, tiga penguasa, lima kaisar, dan tujuh puluh dua raja mendaki Gunung Tai. Mungkin para dewa itu adalah nenek moyang kita. Tiga penguasa dan lima kaisar adalah tokoh kuno seperti dewa. Dikatakan bahwa mereka adalah dewa-dewa itu sendiri. Jadi, tidak mudah untuk membayangkan bahwa ziarah di Gunung Tai tidak sesederhana itu. Ada banyak kemungkinan. Mungkin mereka memanggil kehidupan di langit berbintang dan mengirimkan semacam pesan kepada alam semesta yang sepi. Mungkin mereka benar-benar bisa terbang. Bumi purba telah membuat mereka merasa bahwa bumi tidak cukup luas. Jadi, mereka mendaki Gunung Tai, meninggalkan bumi, dan memasuki alam semesta yang sangat luas. Mungkin bumi hanyalah sebuah stasiun estafet, sebuah perhentian sementara bagi keberadaan yang merupakan manusia dan dewa, sebuah perjalanan dalam kehidupan mereka yang panjang. Mungkin. Mengapa Anda tidak berbicara? Lampu perunggu sudah dipadamkan. Di dalam peti mati perunggu itu gelap. Tidak ada seorang pun yang terpencar-pencar. Mereka semua sangat dekat satu sama lain. Di samping Yevan, ada seorang pria yang bersandar di peti mati. Dia tidak mengeluarkan suara, dan ini menarik perhatiannya. Ada apa? Apa kamu masih cemburu karena aku memukulmu? Pangbo sangat tidak puas. Dia mencibir. Kamu hampir mendorong Yevan keluar dari altar lima warna dan membunuhnya. Memukulimu sudah membuatmu bebas dengan mudah. Jika tidak, tidak akan terlalu berlebihan untuk melemparkanmu ke dalam tumpukan buaya dewa. Hei, bangun. Katakan sesuatu. Seseorang di sampingnya mendorongnya. Namun demikian, yang tidak terduga, orang ini tidak hanya tidak merespons, tetapi juga terjatuh ke tanah dengan bunyi, plop. Kamu. Ada apa? Orang yang mendorongnya terkejut dan melangkah mundur. Pada saat itu, semua orang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan, seandainya dia sedang tidur, dia mungkin akan terbangun setelah jatuh ke tanah seperti ini. Namun, dia tetap tidak bergerak dan berbaring di sana dengan tenang seperti sepotong kayu mati. Bangun, bangun. Pangbo maju dan mendorongnya. Melihat dia masih tidak sadarkan diri, dia menepuk-nepuk pipinya dan tiba-tiba berteriak, mengapa kulitmu begitu dingin? Bahkan tubuhmu agak kaku. Mendengar hal ini, semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki saat firasat buruk muncul di hati mereka. Yevan merasa bahwa keadaan sudah sangat buruk. Dia meletakkan tangannya di antara mulut dan hidung pria itu. Pada akhirnya, dia berkata dengan linglung, dia sudah mati. Dia sudah lama berhenti bernapas. Apa? Semua orang berteriak karena khawatir. Bagaimana mungkin orang yang masih hidup tiba-tiba mati? Belum lama ini, dia masih berbicara dalam tidurnya dan menderita mimpi buruk. Sekarang, dia telah meninggal tanpa suara. Itu sangat mencurigakan. Suasana di dalam peti mati perunggu tiba-tiba menjadi tegang dan menindas. Dalam kegelapan, semua orang terengah-engah dan merasa kedinginan. Ini terlalu mendadak dan jahat. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Semua orang dengan erat menggenggam relik dewa di tangan mereka. Nyalakan telepon Anda. Mari kita lihat bagaimana dia meninggal. Yevan berkata sambil mengangkat ponselnya dan melihat ke depan dengan bantuan cahaya yang lemah. Wajahnya pucat pasi. Matanya menonjol dan terbuka lebar. Mulutnya sedikit terbuka, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Beberapa siswa yang berani mulai memeriksa tubuhnya, ingin menemukan penyebab kematiannya. Cepat, lihat, lehernya. Ada luka memar di lehernya. Lehernya penuh dengan bekas darah, seakan-akan dia telah dicekik sampai mati. Tanda merah keungguan itu sangat mengejutkan. Hantu. Ada hantu di dalam peti mati perunggu. Seorang gadis ketakutan dan berkata dengan suara gemetar. Mendengar hal ini, banyak orang yang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Memar merah keungguan itu sangat mirip dengan sidik jari yang ditinggalkan oleh roh jahat. Ia seperti dicekik sampai mati. Apalagi sekarang, semua orang berada di dalam peti mati seperti itu, membuat orang semakin curiga. Peti mati yang berada tidak jauh dari situ, bagaikan pintu neraka, membuat orang ketakutan. Banyak orang yang tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ye Fan mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh tenggorokan mayat tersebut. Dia menemukan bahwa jakunnya telah hancur. Dagingnya lunak dan hanya kulitnya saja yang masih utuh. Tetesan darah membekas di tangannya. Hal itu tampak sangat menyeramkan, menyebabkan orang merasa ngeri di hati mereka. Itu bukan hantu. Dia dibunuh oleh seseorang. Pada saat ini, Liu Yunzi berkata dengan ekspresi suram yang tak tertandingi. Dia dengan dingin melirik Ye Fan. Pangbo melihatnya melirik ke arah Ye Fan. Dia segera meliriknya sekilas dan berkata, Apa maksudmu? Dari lukanya, dia dicekik sampai mati. Siapa yang bisa melakukan semua ini tanpa mengeluarkan suara? Ekspresi Liu Yunzi sangat dingin. Dia menatap Ye Fan dan Pangbo dan berkata, Hanya seseorang yang paling dekat dengannya dan memiliki tangan yang sangat kuat yang bisa melakukan ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, niatnya sangat jelas. Ujung tombak diarahkan ke Ye Fan. Semua orang tahu bahwa dia dekat dengan mayat dan memiliki fisik yang luar biasa dan kekuatan tangan yang luar biasa kuat. Kamu bicara omong kosong. Pangbo sangat marah. Dia mengambil pelakat guntur mengaum dan ingin menamparnya. Liu Yunzi mencibir dan menatapnya. Anda ingin membantu seseorang membunuh saya untuk menutup mulut saya? Ye Fan menarik Pangbo ke belakang dan menghentikan aksi impulsifnya. Itu Ye Fan, dia yang membunuhnya. Murid perempuan yang selalu berada di sisi Liu Yunzi dan telah membantunya berbicara dengan Li Changqing beberapa kali berteriak ketakutan. Itu pasti Ye Fan. Dia membalas dendam karena hampir diusir dari altar. Benar, itu Ye Fan. Dia membunuh teman sekelasnya. Li Changqing mengertakkan gigi dan berkata, mungkin ada seseorang yang membantunya dari samping. Pangbo tiba-tiba memiliki dorongan untuk bergegas dan memukuli mereka. Bas. Liu Yunzi mengangkat alu fajra di tangannya dan benar-benar mengeluarkan suara logam. Cahaya yang sangat lemah mengalir keluar. Semua orang terkejut. Relik dewa di tangan mereka semua telah kembali normal dan tidak dapat mengeluarkan cahaya. Namun, alu fajra Liu Yunzi masih memiliki kekuatan dewa. Ini benar-benar tidak terduga. Ye Fan, kamu terlalu kejam. Bahkan jika dia yang salah, kamu seharusnya tidak begitu kejam dalam membalas dendam. Liu Yunzi memegang alu fajra dan mengambil dua langkah ke depan. Jika saya mengatakan saya tidak membunuh siapapun, apakah Anda akan mempercayai saya? Ye Fan menyapu pandangannya ke semua orang. Tentu saja saya percaya Anda. Pangbo adalah orang pertama yang menonjol. Saya juga percaya padamu. Zhang Ziling juga berjalan ke depan. Ye Fan memandang yang lain dan berkata, kalian tidak percaya padaku. Kemudian, matanya tertuju pada Li Xiaoman. N. Chapter 24 Konfrontasi dan Pilihan. Ini bukan masalah. Apakah saya percaya atau tidak. Hanya saja, Anda memang. Tersangka utama. Kat, yang berdiri di samping Li Xiaoman, tergagap. Mata Pangbo terbelalap. Iblis berambut kuning, apa maksudmu? Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Ye Fan membunuhnya? Tidak, saya tidak berpikir. Saya mengatakan. Kebenaran yang objektif. Saya tidak mengatakan bahwa dia pembunuhnya. Aku hanya menyatakan fakta. Dia, tersangka utama. Kat menganalisis situasi dengan mimik serius dan kuno. Apa yang dikatakan Liu Yunzi? Masuk akal, Ye Fan memiliki konflik dengan almarhum. Dia memiliki motif pembunuhan. Selain itu, itu sangat dekat. Dia memiliki syarat untuk bergerak. Meskipun dia tidak berbicara dengan lancar, semua orang mengerti apa yang dia maksud. Sama seperti kebanyakan orang barat yang berpikiran sederhana, dia berbicara tentang fakta. Iblis, Anda benar-benar tidak tahu jalan dunia. Ini sudah jelas, tetapi Anda harus membuatnya terdengar seperti teorema matematika. Kamu sangat berpikiran sederhana. Apa itu? Iblis. Orang asing itu, Kat, bingung. Saya mendengar Anda mengatakannya. Beberapa kali. Apa? Apa maksudmu? Anda adalah iblis, berpikiran sederhana. Saya tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Anda. Pangbo kesal dan mengabaikannya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Li Xiaoman. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu pasti mengenal Ye Fan dengan baik, kan? Li Xiaoman bertubuh ramping dan anggun. Di bawah cahaya redup dari ponsel, dia bagaikan bunga teratai yang segar dan indah, menebarkan keharuman yang lembut dalam kegelapan. Ekspresinya tenang dan alami. Dia berkata dengan lembut, dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku tidak percaya bahwa Ye Fan adalah pembunuhnya. Tapi sekarang, dia memang seorang tersangka. Li Xiaoman. Pangbo sangat marah dan menekankan namanya. Dia memotong perkataannya dan berkata, kamu benar-benar tidak berperasaan. Saya tidak pernah menyangka kamu akan mengatakan kata-kata seperti itu. Tidak masalah jika Anda tidak percaya pada siapapun, tapi tidak dengan Anda. Orang lain mungkin tidak memahami Ye Fan, tetapi apakah Anda tidak memahaminya? Meskipun Anda telah putus, Anda tidak bisa begitu tidak berperasaan. Apakah Anda mencoba menaburkan garam di hati Ye Fan? Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya menyatakan sebuah fakta. Li Xiaoman sangat tenang. Wajahnya cantik dan putih seperti batu giyok. Dia sedikit mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengincar siapapun. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jika pembunuh berani membunuh, maka tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Kita semua dalam bahaya sekarang. Saya berharap bisa lebih objektif dan tidak subjektif. Faktanya, Ye Fan adalah tersangka terbesar, dan semua orang di sini juga tersangka. Pangbo mencibir, pada akhirnya, Ye Fan adalah tersangka terbesar. Jika Anda tidak mempercayainya, mengapa repot-repot mengatakannya? Pada saat itu, sebuah suara yang gugup dan hampir malu-malu berbisik, saya. Saya percaya pada Ye Fan. Saya percaya bahwa dia, bukan pembunuhnya. Itu adalah teman sekelas perempuan yang memiliki kehidupan yang tidak bahagia. Tubuhnya kurus dan sangat lemah. Dia berjalan keluar dengan kepala menunduk, tampak gugup dan gelisah. Gadis yang awalnya murni dan bahagia ini menjadi sangat tidak percaya diri karena kehidupan yang tidak bahagia dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak lagi secerah dan ceria seperti sebelumnya. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar di depan semua orang, terlihat sangat tidak nyaman. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Ye Fan bersimpati padanya selama reuni kelas. Pangbo juga sama dengan Ye Fan. Dia bersimpati pada gadis pemalu ini. Di masa lalu, dia jelas tidak seperti ini di sekolah. Dia sering bercanda dengan Ye Fan dan dia. Mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat baik. Sangat mudah untuk merasa bahagia saat mereka bersama. Liu Yi, terima kasih. Ye Fan tersenyum dan mengangguk padanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya percaya bahwa Anda tidak akan membunuh siapapun. Suara Liu Yi lembut dan lemah. Hal ini membuat orang merasa kasihan padanya saat dia berdiri di sana dengan gelisah. Siapa lagi itu? Li Zhangqing sangat marah dan berkata, selain Ye Fan, siapa lagi yang memiliki motif untuk membunuh? Dia sedang membalas dendam. Teman sekelas wanita yang berdiri di samping Liu Yunzi juga berbicara lagi, Ye Fan, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Itu adalah teman sekelas yang sudah kamu kenal selama 4 tahun. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak membunuh siapapun. Ye Fan sangat tenang dalam menghadapi tanggung jawab. Dia sangat tenang dan berkata, Anda boleh mencurigai saya, tetapi sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, tolong jangan menyiramkan air kotor kepada saya. Fakta-fakta yang ada di depan mata. Anda dan almarhum hampir bersebelahan. Tidak ada cara bagi orang lain untuk melewati Anda dan membunuhnya tanpa ketahuan. Hanya kau yang memiliki motif untuk membunuhnya. Pang Bo sangat pemarah dan tidak bisa menerima kemarahan. Dia berkata dengan marah, Bisakah Anda lebih masuk akal? Sebelum masalah ini selesai, jangan menyalahkan orang lain. Saya benar-benar tidak mengerti. Ketika Anda lulus, Anda dan Liu Yunzi berpisah. Tapi terus terang saja, Liu Yunzi mencampakkanmu dengan jijik, yang membuatmu membencinya. Mengapa Anda begitu bersemangat untuk tetap bersamanya dan mendukungnya sekarang? Serangan. Ya, serang ayam. Pang Bo adalah seseorang yang menolak untuk menderita kerugian. Terkadang, mulutnya sangat beracun. Dia berkata, Ini disebut melawan racun dengan racun. Ketika saya melihat manusia, saya berbicara dalam bahasa manusia. Ketika saya melihat hantu, saya berbicara dalam bahasa hantu. Ketika saya melihat katak, saya hanya meludahinya untuk menenggelamkannya. Kamu. Tubuh teman sekelas perempuan itu bergetar. Dia sangat marah sampai-sampai tidak bisa berbicara. Wajah Liu Yunzi muram. Dia berkata, Cukup, Pang Bo, apakah kamu masih seorang pria? Apa gunanya mengatakan hal-hal ini? Alu Fajra di tangannya dikelilingi oleh beberapa berkas cahaya halus. Alu ini sangat menarik perhatian dalam kegelapan, mengingatkan semua orang bahwa alu ini memiliki kekuatan penangkal yang mutlak. Jika konflik pecah, mungkin tidak ada yang bisa melawan. Wajah Pang Bo juga menjadi gelap. Dia berkata, Karena pembunuhnya bukan Ye Fan, dan kalian semua mengganggu tanpa henti. Saya memberi anda rasa obat anda sendiri. Tatapan Ye Fan menyapuli Xiaoman sebelum beralih ke yang lain. Pada saat ini, tiga siswa melangkah maju dan berkata, Kami percaya bahwa Ye Fan tidak membunuh siapapun. Selain Liu Yi, Zhang Ziling, dan Pang Bo, tiba-tiba ada enam orang yang berdiri di sisi Ye Fan. Termasuk dirinya sendiri, total ada tujuh orang. Dan sekarang, ada total enam belas orang yang selamat. Hampir setengah dari orang-orang di sini percaya pada Ye Fan. Lim Jia sangat cantik. Sosoknya luas dan anggun, dan mata Phoenix merahnya yang alami, memberinya pesona alami. Bahkan dalam suasana seperti ini, meskipun dia berbicara dengan tenang, namun dia masih tampak mempesona dan mempesona. Saya juga merasa bahwa itu tidak mungkin Ye Fan. Kami semua memahami karakternya. Dia bukan orang yang kejam. Dia tidak akan pernah tawar-menawar untuk setiap hal kecil dengan orang lain. Li Zhang Qing tidak senang. Dia memotong perkataannya dan berkata, Siapa lagi selain dia? Di antara kita, siapa yang akan membunuh seseorang? Siapa yang akan memiliki pikiran seperti itu? Pang Bo langsung marah. Dia memelototinya dan berkata, Li Zhang Qing, Bisakah kamu menjadi lebih jahat lagi? Tidak bisakah kamu menemukan lebih banyak alasan untuk menuangkan lebih banyak air kotor? Saya sungguh ingin menempelkan pelakat perunggu ini pada wajah Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata yang begitu sembarangan? Saya tidak bisa diganggu dengan Anda. Li Zhang Qing dengan marah memalingkan wajahnya. Bahkan sekarang, hidung dan wajahnya masih bengkak. Di altar pelangi, dia tidak dipukuli dengan ringan oleh Pang Bo. Dari awal sampai akhir, Zhou Yi seperti seorang pengamat. Namun, saat ini, dia juga membuat pilihan. Dia melihat alu fajra yang bersinar di tangan Liu Yunzi, dan kemudian melihat ke arah Ye Fan yang tenang dan tenang. Dia berkata, kita tidak bisa dengan mudah menyimpulkan siapa pembunuhnya. Saya percaya bahwa Ye Fan tidak akan menyakiti sesama siswa. Pada saat ini, mayoritas orang berdiri di sisi Ye Fan. Dia tahu bahwa beberapa orang tulus, sementara yang lain, melalui pengamatan, percaya bahwa dia harus memiliki apa yang disebut, kartu truf, untuk dapat tetap tenang dalam menghadapi alu fajra Liu Yunzi. Itu hampir merupakan pilihan yang oportunis. Jika bukan Ye Fan, lalu siapa itu? Mungkinkah pembunuhnya adalah orang lain di antara kita? Wajah Liu Yunzi dingin. Dia menatap Ye Fan, dan kemudian menatap Pang Bo. Singkirkan sikap Anda. Jangan berpikir bahwa orang lain akan takut pada Anda hanya karena Anda memegang alu yang bersinar. Pang Bo sama sekali tidak peduli. Dia sangat galak dan berkata, saya masih bisa menggunakan pelakat perunggu yang tidak bercahaya ini untuk menghancurkan Anda. Ekspresi Liu Yunzi segera menjadi muram. Dia mencengkeram alu fajra dengan erat dan mengambil tiga langkah ke depan. Ye Fan menarik kembali Pang Bo, yang hendak bergegas. Kemudian, dia menghadap semua orang dan berkata dengan keseriusan yang tak tertandingi, saya dapat memberi tahu semua orang bahwa pembunuhnya bukanlah siapa-siapa di antara kita. N. Chapter 25 Suara Dewa Apa? Semua orang terkejut. Mereka percaya bahwa Ye Fan tidak berbicara tanpa berpikir. Dia pasti telah menemukan sesuatu. Bahkan Li Changqing dan teman sekelas wanita di sebelah Liu Yunzi, yang secara khusus mengincar Ye Fan, mengubah ekspresi mereka dan melihat sekeliling dengan gugup. Baru saja, Ye Fan telah melihat reaksi semua orang. Sepanjang seluruh proses, ekspresinya setenang air di danau. Dia juga mengerti siapa yang tulus dan siapa yang berpura-pura. Baru sekarang dia mulai membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan secara langsung menunjukkan poin penting. Anda bisa menyentuh tenggorokannya dengan tangan Anda sendiri. Jakunnya hancur. Sekuat apapun seseorang, mustahil untuk melakukan itu. Seseorang berjongkok dan menyentuhnya dengan tangannya sendiri untuk mengkonfirmasi kata-kata Ye Fan. Lebih banyak orang mundur beberapa langkah. Menghadapi mayat yang tidak dikenal, hati mereka penuh dengan kedinginan. Jika bukan disebabkan oleh manusia, lalu apa penyebabnya? Semua orang merasakan bulu kuduk merinding. Ye Fan, apakah kamu tahu apa itu? Apakah itu? Akan menemukan kita juga. Seseorang bertanya dengan suara bergetar. Memar merah keungguan di leher mayat itu seperti sidik jari yang ditinggalkan oleh roh jahat. Memikirkan hal ini, banyak orang yang tidak bisa tidak melihat peti mati di dalam peti mati. Kami tidak menyingkirkan buaya ilahi. Ketika mereka mendengar Ye Fan mengucapkan kalimat seperti itu, semua orang merasa ngeri. Mereka dengan kuat menggenggam relik dewa di tangan mereka dan dengan gugup melihat sekeliling. Seorang teman sekelas perempuan berkata dengan nada terisak, apakah buaya leluhur yang ditekan di bawah kuil badai mengikuti kita? Itu adalah iblis besar yang ditindas oleh Buddha sendiri. Meskipun semua orang hanya melihat kemuliaannya sesaat, namun itu sudah cukup untuk membuat mereka tak terlupakan. Kekuatan menakutkan yang mengguncang langit tidak ada bandingannya. Mustahil, dia tidak mengikuti kita. Bukan itu. Wajah Li Changcing pucat pasi. Dia tidak lagi memiliki relik dewa di tangannya. Dia mengikuti Liu Yunzi dengan gugup dan dengan erat menggenggam aluh harta karun King Kong. Saya tidak mengatakan bahwa buaya leluhur mengikuti kita. Maksud saya, seekor buaya kecil bercampur dengan peti mati perunggu. Pada titik ini, ia berjongkok dan menyorotkan cahaya ponsel yang lemah ke wajah mayat. Ekspresinya penuh dengan kengerian. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan keluhan. Ekspresi itu persis sama dengan 13 siswa lainnya yang meninggalkan kami ketika mereka meninggal. Saya pernah membaca tentang buaya suci dalam catatan-catatan lain di buku kuno. Selain deskripsi tubuhnya, juga dikatakan bahwa buaya dewa akan melahap manusia, dan bahkan jiwanya akan ketakutan setengah mati. Meskipun lampu kuno di tangan Yevan sudah padam, dia masih memegangnya dengan erat, seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu. Dia berkata, ini bukan kebetulan. Kematian semacam ini sama dengan 13 siswa sebelumnya. Ini sama dengan apa yang tercatat dalam kitab-kitab kuno. Jiwa mereka tersebar dalam ketakutan. Yevan tidak mempermasalahkan bahwa itu adalah mayat. Dia membongkar mulutnya dan menemukan sebuah lubang berdarah yang langsung menuju ke tengkorak. Semua orang langsung merasakan hawa dingin menjalar ke tulang belakang mereka. Lubang kecil yang berdarah itu persis sama dengan luka yang terdapat pada para siswa yang tewas. Hanya makhluk yang menakutkan seperti buaya ilahi yang dapat dengan mudah menembus tubuh manusia. Tentu saja bukan masalah baginya untuk menghancurkan jakun dari dalam. Sebenarnya ada buaya ilahi yang masuk ke dalam peti mati perunggu. Berapa banyak yang ada di sana? Mungkinkah relik para dewa masih bisa bertahan setelah kehilangan cahaya ilahi mereka? Hal ini membuat semua orang cemas. Jadi, buaya ilahi masih berada di dalam tubuhnya. Sulit untuk mengatakannya. Yevan menggelengkan kepalanya. Itu masih di dalam tubuhnya. Ada sesuatu yang menggeliat di dalam dadanya. Zhang Ziling tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke arah dada mayat itu. Puff! Sekuntung bunga darah muncul. Seekor makhluk ganas yang tidak asing lagi menampakkan kepalanya yang tajam dari dada mayat tersebut. Itu adalah buaya ilahi sepanjang 10 cm. Itu berubah menjadi semburan cahaya hitam dan bergegas menuju dahi Yevan. Bang! Yevan bereaksi dengan cepat. Dia menggunakan lampu perunggu untuk memblokir di depannya. Beberapa percikan api lemah melesat ke segala arah. Buaya ilahi berteriak dengan sedih saat terkena salah satu percikan api. Ia hampir tertembus dan terlempar ke udara. Klang! Pangbo juga bereaksi dengan cepat. Dia mengayunkan pelakat perunggu kuil badai dan membantingnya ke tanah. Untayan cahaya ilahi melesat keluar saat pelakat perunggu itu menghancurkan buaya ilahi menjadi pasta daging. Liu Yunzi, apa lagi yang ingin Anda katakan? Pangbo memegang pelakat perunggu dan menanyai Liu Yunzi. Saya terlalu impulsif. Siapa yang menyangka bahwa buaya ilahi akan memasuki peti mati perunggu? Liu Yunzi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bahkan tidak meminta maaf. Hal-hal telah berkembang sampai pada titik ini. Itu hampir seperti balas dendam. Tidak perlu lagi bersikap rendah hati. Tamparan. Tepat pada saat ini, Pangbo tiba-tiba bergerak. Sebuah telapak tangan besar menamparkan dengan keras, mendarat dengan kuat di wajah Liu Yunzi. Selama proses ini, aluh harta karun King Kong dan pelakat perunggu kuil badai memancarkan cahaya redup pada saat yang bersamaan. Cahaya itu bertabrakan dan menyelimuti keduanya. Maaf, saya juga terlalu impulsif. Pangbo mengejek Liu Yunzi. Kamu. Semua orang buru-buru berdiri di antara mereka berdua untuk mencegah mereka berkelahi. Ekspresi Liu Yunzi sangat suram. Dia hendak bergegas dengan aluh harta karun King Kong di tangannya. Namun, dia ingat bahwa pelakat perunggu itu juga memancarkan cahaya ilahi. Pada akhirnya, dia menahan diri. Sah. Ye Fan tiba-tiba membuat gerakan diam. Dia kemudian menatap peti mati di tengah seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Ye Fan bertanya kepada kerumunan, apakah kalian mendengar sesuatu? Semua orang terkejut karena mereka tidak mendengar apa-apa. Ye Fan menunjukkan ekspresi bingung. Pada akhirnya, dia perlahan berjalan menuju peti mati perunggu sepanjang 4 meter. Pada saat itu, benih bodi dalam pelukannya tiba-tiba menjadi panas. Hal itu membuat hatinya terasa hangat. Pada saat itu juga ia mendengar suara yang lebih jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan menyentuh peti mati itu. Peti mati itu dilapisi dengan karat tembaga berwarna hijau. Ada banyak leluhur dan dewa-dewi kuno yang diukir di atasnya. Peti mati itu memancarkan aura yang sederhana dan kuno. Pada saat itu, ia merasa bahwa benih bodi dalam pelukannya telah membuka sebuah pintu baginya. Hal ini memungkinkannya untuk mendengar suara yang sangat istimewa. Pada awalnya, suaranya sangat lembut. Kemudian, suaranya menjadi semakin keras. Benih bodi dalam pelukan Yevan juga menjadi semakin panas. Pohon bodi juga dikenal sebagai pohon kebijaksanaan, pohon pencerahan, dan pohon pemikiran. Legenda mengatakan bahwa Buddha mencapai pencerahan di bawah pohon bodi. Benih bodi Yevan memiliki diagram Buddha yang terbentuk secara alami. Itu sepenuhnya terbentuk dari persimpangan urat nadi alami. Itu jelas bukan hal yang biasa. Peti mati perunggu kuno dan misterius di depannya mengeluarkan suara yang lebih keras dan lebih keras. Itu seperti suara surgawi dari Dao Agung, tetapi juga seperti kebenaran yang paling dalam. Jalan surga mengambil dari kelebihan dan menutupi kekurangan. Kalimat pertama dari suara surgawi yang misterius dari Grip Dao adalah kalimat terkenal dari kitab suci Tao. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sebuah kitab suci kuno yang mendalam yang belum pernah didengar. Sulit untuk memahami maknanya. N Terima kasih telah menonton!